Hai eh apa namanya di restoran ya karena bergurus sangat susah untuk nah guys jadi di apa di depan di depan rumah nih guys ya depan rumah warga dan di sini ada pohon mangga guys ada pohon mangga namun di atasnya ada banyak sarang burung guys seperti sarang burung menjukan dan apa namanya terkukur ada beberapa ya saya lihat di langsung saja kita panjat untuk kita pantau bakal desi atau tidak guys Oke mari kita panjang nah guys ini bisa kita lihat dengan sangat banyak sarang burung itu ada satu guys Oh iya ini ada satu ini seperti sarang terkukur guys ya lagi ini ada satu guys Hai tuh di atas tuh sarang komplit ya guys itu ada satu lagi guys sarangnya semua ada tujuh biji guys ya ada tujuh sarang itu ada lagi dua Oke akan kita pantau satu persatu guys Nah guys ternyata setelah kita pantau ada tujuh banyak sarang burung yang sudah tidak dihuni guys ya banyak sarang yang sudah tidak dihuni jadi eh hasilnya zonk guys banyak semut aduh oke kita let's go kembali nah guys eh saya melihat cendet tiga ya Nah itu dia guys cendet cuman ada sepasang gas ternyata cuman mohon maaf nih guys apa namanya satu ekor terbang guys kamera saya tidak bisa ngezoom jauh guys blur ya karena kita memakai HP jadi mohon maaf ini cuma bisa saya perlihatkan saja bahwasannya disini ada cendet dan mungkin ini adalah habitatnya guys tapi ini memang habitatnya cendet guys ya seperti ini oke guys mari kita pantau guys semoga saja kita menemukan sarangnya ya guys ya ini habitat cendet ya seperti ini guys ada sedikit lahan-lahan warga yang menanam jadi cendet ataupun pentet sangat menyukai lokasi seperti ini guys dia masih ada guys guys ini bisa kita lihat juga guys ya saya menemukan cucukan yang sangat jarak 2 meteran nih guys berjarak 2 meteran aneh juga nih guys ya dia tidak kabur tidak terbang tak kenapa nih tapi biasanya seperti ini kalau cucukan yang model-model seperti ini berarti dia nih kalau bukan sedang meloloh anaknya berarti ada sarangnya di sekitaran guys nah biasanya seperti itu sih ya tapi coba kita apa coba baru terbang ya tapi kita tidak tahu dimana sarangnya guys ya coba kita cari dulu nah guys eh eh saya menemukan satu sarang burung gajah di pohon nih nah pohon ini gajah jadi kita tidak apa tidak sengaja lewat pas kita lewat burungnya terbang guys jadi tidak tahu saya burung apa tadi tiba-tiba dia terbang tergejut saya guys ya jadi coba kita pantau lihat sarang burung apa yang ada di sini belum kelihatan guys nah guys ternyata saya hampir setengah jam mencarinya guys ternyata sarangan di ujung guys sepertinya itu sarang apa namanya sarang yang terkukur guys ya ada dua sarang eh ada dua telur guys sangat susah untuk kita kapai ke ujung guys karena takutnya nanti patah dahannya karena dia nih apa telurnya ini di atas seranting-ranting guys nah jadi sulit untuk kita mencapainya nah itu dia kalau kita nanti jatuh telurnya guys sayang jadi kita biarkan saja yang penting sudah kita perlihatkan ada telur dua telur guys oke ini di lokasi berbeda mantap guys poin dua telur nanti ini bakalan kita cek kembali ke depannya nah guys kali ini kita apa namanya kebetulan pas kita lewat guys ya di sini sangat banyak sekali guys ribuan ribuan saya rasa guys burung bangau putih guys nah dan di sana juga ada burung seperti burung apa namanya itu seperti burung hujan guys cuman saya tidak tahu namanya itu beribu guys jadi kita coba untuk kesana mendekati burung tersebut apakah dia bakalan terbang atau tidak guys ya mari kita let's go kesana guys untuk kita dekati nah guys beribu guys nah disana banyak sekali tuh nah disana banyak kali guys beribu guys oke guys mari kita pantau mana tahu kita menemukan anak-anakannya guys ya nah jadi ini burung tersebut mencari makan disini guys dikarenakan disini sangat banyak sekali makanannya ini melimpah nih makanannya guys seperti ikan kecil ya belalang banyak sekali nih jadi mereka semuanya pada yang kita ngumpul disini guys wah wah beribu guys wah wah banyak sekali seperti surganya burung guys ya seperti surganya burung saya juga tiap menyangka nih guys wah beribu nih guys meledak meledak guys dan ternyata disini juga ada seperti burung camar guys yah nah ini yang terbang terbang ya ada seperti burung camar Nah guys, badan lumpuh mereka guys Nah guys, ini bisa kita lihat di belakang saya Beribu guys Beribu Mereka seperti Apa namanya ini Seperti restorannya si burung-burung guys ya Mereka semua pada makan enak disini Banyak makanan yang tersedia di sawah ini guys Nah, mari kita dikati lagi guys ya Nah Banyak sekali guys Surganya nih guys Surganya Restorannya si burung-burung nih guys Nah itu mereka sudah pada terbang sana guys Mengikuti mobil Bajak sawah Ini mereka berpindah haluan guys Ini berjarak dengan kita hanya sekitaran 10 meteran ataupun 5 meteran nih guys Tidak jauh ya Mereka tidak terbang Nah guys, mereka pindah haluan guys ya Mereka mengikuti mobil bajak sawah Mereka kemari untuk mencari makan guys Karena sangat banyak makanan di belakang mobil Pembajak sawah tersebut guys Nah, ini bisa kita lihat Nah guys, jadi beginilah kondisi di kampung Di daerah saya guys ya Di saat sawahnya mulai dibajak kembali Maka burung-burung bangau seperti ini Pada ngumpul semua guys Untuk mencari makan guys Mantap Guys, mungkin hanya sekian Perjumpaan kita kali ini Perpetualangan kita kali ini Untuk mencari salang bulung Dan memantau Burung-burung yang ada di Persawahan di daerah kita guys Oke, lain kali Nanti mungkin akan kita coba kembali Berpetualang dan mencari Apa yang bisa kita temukan di daerah kita guys ya Oke, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh